Terima kasih telah menonton Di Tapanuli Tengah Tepatnya di Barus Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Ini saya berada di Inilah yang disebut dengan Titik nol peradaban Islam Di Nusantara Kenapa disebut dengan titik nol peradaban Islam Di Nusantara atau di Indonesia Ini diakini Ini disebut bahwasannya Awal mula pendakwah Yang datang ke Indonesia Yang datang ke Nusantara Itu mendaratnya di Barus ini Di pantai ini Di laut ini Tentunya Pendakwah tersebut Tidak disebutkan dengan jelas Itu siapa Di sini pun tidak ada keterangan apa-apa Berasal dari Timur Tengah Makanlah kemudian Di Tugu ini Itu adalah gambar Jazirah Arab Di sebelah ini ada tulisan yang merah itu Itu Taudi Arab Jadi itu gambar Jazirah Arab Kemudian di sebelah ini Itu gambar Indonesia Nah gambar Indonesia Ini gambar Indonesia Jadi tidak digambar Nusantara secara keseluruhan Meliputi negara-negara di luar Indonesia Tapi disitu hanya ada Indonesia saja Kemudian yang di sini ini Australia Jadi dulu ini memang dikenal dengan Titik nol peradaban Islam Jadi Tugu ini Ini diresmikan oleh Presiden Jokowi teman-teman Yang kemudian secara resmi disebut dengan Tugu titik nol peradaban Islam Nusantara Nah itu setelah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi Nah di sini pun Ini asli Jokowi yang meresmikan Kalau teman-teman bisa googling Bisa googling Ada foto Pak Jokowi Dulu ini ada karpet merah di sini Berserta Bapak Menteri Muhajir Effendi ketika itu Tapi entah kenapa Prasasti yang di situ ada tanda tangan Presiden Itu tidak ada di sini Entah itu belum dipasang Atau memang sudah dibongkar Tidak tahu juga kenapa Bukti lain Selain Buku ini bahwasannya Islam pertama kali datang ke Indonesia Atau ke Nusantara itu di Barus Di pantai ini adalah keberadaan Pemakaman Mahligai Pemakan Mahligai itu terletak di Bukitan Sampai kemudian disana itu ada Seribu tangga Atau tangga seribu Cuman sayang kita tidak sempat kesana Karena sudah malam Makanya kita langsung di sini Jadi teman-teman Nanti kalau datang ke Tapanuli Tengah Selain mendatangi Tuku ini Sebaiknya juga mendatangi makam tersebut Yang mana makam itu juga Ketika Bapak Pemakaman Kami meresuhkan Tuku ini Beliau juga menziarahi Makam-makam tersebut Ketika itu ya Jadi mungkin teman-teman Dari Barus, Tapanuli Tengah Tepatnya di Tuku Titik 0 Peradaban Islam Indonesia Saya Menyampaikan Salam kepada teman-teman sekalian Terima kasih telah menonton 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 Nah teman-teman sekalian Ini Saya masih berada di Tapanuli Tengah Setelah kita mengunjungi Titik 0 Peradaban Islam Nusantara Saya sekarang berada di Pantai Pantai apa ini Pak? Lihat dulu Pantai Indah Kualo Desa Barambang Jadi teman-teman Ini berada di Pantai Indah Kualo Desa Barambang Tapanuli Selatan Jadi pantainya itu di sana Kita sengaja tidak ke sana Karena memang kita keburu Kita dikejar oleh waktu Sehingga kita tidak bisa mengeksplore ini Dengan habis Tapi teman-teman Ini Ini sepanjang pantai Ini Pohon Pohon ini teman-teman Ini teman-teman Pohon yang biasanya beralar di pantai Atau di gunung sekalian Cemara Nah Pohon cemara Penuh dengan pohon cemara Teman-teman ya Yang menjadi ciri khas Kebanyakan pantai kita Memang penuh dengan pohon cemara Terus yang menarik ini juga Ini ada telur Ini bukan Sepertinya ini bukan sungai ya Jadi tidak ada Bulunya dia Jadi memang Lautan yang menjorok ke daratan Kemudian terhenti di situ Nah dia luas sekali Ya bukan sungai sepertinya Kalau sudah dihati Jadi teman-teman Ini ada Ada jembatan Yang menjadi penghubung Antara jalan raya Menuju pantai ini Tapi tidak bisa Sepeda motor Sepertinya bisa Tapi entah diizinkan Atau tidak Tapi kalau orang Memang leluasa Mobil yang pasti Tidak bisa Sepeda motor bisa ini Ini mungkin Pintu masuknya di sini Karena ini masih pagi Makanya tidak dijaga Mungkin nanti Kalau sudah siang Sudah mulai dijaga Itu pantai indah Kualo Barambang Teman-teman Ayo lihat apa Lihat kerbau mandi di laut Ya Itu ada kerbau mandi di laut Teman-teman ya Jadi anak-anak itu Pada mau lihat itu Itu kerbau mandi di laut Ini kalau lihat kecil Dia tak ngeruduk Halo Itu mau apa dia? Mau makan? Mau makan? Saya mau ke Jawa Dari Sabang 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 Saya berani Yuk Ini Maya Mau berlomba Lari sama kerbau Dari Sabang Mana Mai? Dan-anak kerbau Dan-anak kerbau Dan-anak kerbau Dan-anak kerbau Ini kita di tengah jalan ya, perjalanan menuju Riau, tapi masih di daerah tabel tengah, arah ke Sridempuan tepatnya. Kita di peti laut ini, kebetulan lihat ada kerbau mandi di laut, berenang, dan kita kemerin. Itu ada pemimpinnya itu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman kita lanjut perjalanan menuju Pekanbaru, kalau tidak berhenti ini dalam 14 jam kita akan sampai, tapi prediksi saya minimal 24 jam baru sampai karena kita akan banyak berhenti. Tetir dipaksakan juga bahaya. Terima kasih telah menonton! 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 Di kentang di mana? Di konggongnya ya?